sebentar baik mari kita mulai saja ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat dan karunianya sehingga pada sore hari ini kita bisa berjumpa ya di dalam agenda webinar Racing the Series Racing the Winner Insya Allah dalam keadaan sehat dan hafiat tidak lupa salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berkat perjuangan beliau hingga hari ini kita masih bisa merasakan indahnya iman dan Islam baik Bapak Ibu sekalian saya ucapkan selamat datang di acara webinar SMA masa depan dengan tema Racing the Winner pada sore hari ini Insya Allah kita akan bersama-sama berdiskusi seperti itu ya karena nanti konsep acaranya adalah talk show sehingga harapannya Bapak Ibu bisa aktif juga untuk bertanya dan juga sharing mungkin ya sharing pengalaman atau sharing informasi seperti itu yang nanti bisa kita diselesaikan bersama-sama kemudian bersama kita ya sudah hadir pembicara yang luar biasa Ibu Ratna Shifa R MSI PSI seorang psikolog juga dosen psikologi UI dan ibu dari empat anak berprestasi beraih biasiswa manca negara Masya Allah boleh saya langsung sapa saja ini Bu Ratna Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh suara saya cukup bisa didengar Alhamdulillah jelas sekali Bu Ratna oke terima kasih oke baik Bu Ratna apa kabar Bu Ratna Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya baik Bu Ratna supaya lebih efektif waktunya ya mungkin Bu Ratna bisa cerita terlebih dahulu nih tentang putra-putri Bu Ratna yang Masya Allah ya empat-empatnya berhasil mendapatkan biasiswa luar negeri gitu ya mungkin bisa diceritakan dapat biasiswanya dari lembaga apa dan kemudian melanjutkan di negara mana seperti itu atau universitas apa ya terima kasih Kak Ros ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam maturi untuk semua Bapak Ibu barangkali yang hadir pada sore hari ini ya seperti tadi sudah disebutkan anak saya empat yang Alhamdulillah semuanya menempuh pendidikan di luar tiga orang nomor satu sampai nomor tiga itu selepas SMA dan yang keempat ini justru mendapat biasiswa SMA di Singapura biasiswa ASEAN kalau yang nomor satu sampai nomor tiga itu S1 di Jepang dan untuk yang nomor satu S2 di Inggris di Inggris ya jadi Alhamdulillah anak-anak saya apa ya mungkin mereka memang memiliki keinginan dan tekat begitu ya untuk untuk bisa apa mewujudkan keinginan mereka cita-cita mereka gitu jadi gak memang kita selalu bagaimana orang tua yang lain pasti ya kita selalu mendorong ya mendorong untuk anak kita itu mendapatkan pendidikan yang baik begitu dan Alhamdulillah anak-anak juga termotivasi untuk itu begitu mbak baik baik terima kasih masya Allah ya jadi yang pertama putri ya bu putri kemudian putra putri putra putri putra oh iya putri putra putri putra masya Allah selang-seling baik burat nah tentunya untuk bisa mendapatkan beasiswa itu kan perlu proses yang panjang ya artinya perlu kerja keras perlu motivasi yang mendalam juga gitu ya terutama di dalam diri nah sebelum bertanya terkait bagaimana gitu ya sebagai orang tua membantu putra putrinya untuk bisa mendapatkan motivasi internal saya pengen tanya terlebih dahulu bu apa sih pentingnya gitu ya menjadi remaja muslim yang berprestasi gitu artinya kan empat putra putri ibu ini tadi kan berprestasi gitu ya mendapatkan beasiswa nah kalau dari burat nah apa sih pentingnya gitu kenapa sih kok kita harus menjadi sosok muslim yang berprestasi gitu bu ya saya kira karena ini mudah-mudahan semua muslim ya kalau di dalam islam sendiri itu kan keunggulan itu juga menjadi sebuah value yang yang digaungkan begitu kita ingat di dalam Al-Quran ada penggalan ayat ya fasta bikul khairat berlomba-lombalah di dalam kebaikan artinya islam itu sangat mendorong umatnya untuk selalu meningkatkan diri dari waktu ke waktu ya ada hadis yang mengatakan hari esok harus lebih baik dari hari ini hari ini harus lebih baik dari hari kemarin itu kan menunjukkan bahwa kita itu selalu berorientasi pada kebaikan yang lebih banyak lebih banyak gitu sehingga kita harus menanamkan motivasi berprestasi sejak kecil ya pada anak-anak kita nah mungkin kalau saya boleh bercerita ya tips sederhana kami waktu anak-anak masih kecil itu kami suka bercerita kami suka membelikan buku ya jadi kami program media ya terpaksa menyebut nama tokoh jadi anak-anak kami itu terbiasa kami ajak ke toko buku gitu ya dan buku-buku yang kami belikan waktu mereka masih kecil itu adalah ya mereka boleh sih memilih gitu ya komik apa boleh tapi selalu kami selipkan buku-buku yang kisah tentang orang-orang yang menjadi apa ya tokoh dunia begitu ya jadi anak saya itu pernah ini satu kejadian kecil ya mbak ya misalnya suatu saat anak saya yang SD itu waktu itu yang paling kecil masih SD ada karnaval karnaval apa ya itu loh kadang kan disuruh ada kan disuruh pakai baju yang menunjukkan dia pengen jadi apa besok gitu ya kan kalau biasanya nih ya biasanya anak-anak itu kan ya orang tuanya juga sih ya pakai bajunya kan dokter gitu-gitu kan pakai baju lab terus pakai bawa stetoskop gitu dokter atau polisi atau ada yang pakai baju ala hakim atau macem-macem lah ya perawat gitu-gitu nah anak saya waktu itu saya tanya kamu mau pakai baju apa dek baju batik aja katanya loh kok baju batik emang kamu mau memerankan dirimu apa guru gitu oh guru bagus saya bilang gitu terus dia bilang sendiri tapi ini sebetulnya bukan cita-cita akhirnya maksudnya ya aku tuh sebenarnya pengen jadi presiden gitu tapi Lincoln itu nah dia menyebut nama Abraham Lincoln Lincoln itu sebelum jadi presiden dia jadi guru dulu gitu jadi makanya waktu saya sampai bengong kok ya sampai ampal ya ya disatunya saya bersyukur ya bahwa anak-anak saya memang membaca dan menjiwai begitu ya hingga sampai ketika ada acara itu pun dia jadi dia betul-betul saya disuruh menulis ibu tolong tulis guru ditempel jadi waktu itu gurunya juga pada heran ini kenapa kamu pakai baju batik dan ditulis guru ya Pak Lincoln itu sebelum jadi presiden jadi guru dulu gitu ya artinya motif berprestasi itu sudah kami kembangkan sejak anak-anak kecil dan itu salah satu caranya adalah dengan mengenalkan kehidupan sejarah orang-orang yang sukses ya orang-orang yang sukses yang berpengaruh terhadap dunia ya tentu kita ingin anak-anak kita itu juga punya lah ya role model ya mungkin kalau kami kebetulan saya dan suami sama-sama dosen ya mungkin ya dosen itu juga bukan profesi yang jelek sih ya tetapi kami ingin anak kami itu ya punya wawasan yang lebih gitu jadi ya artinya mereka memang sejak kecil paham banget gitu ya sejarahnya Newton kemudian pembuat pesawat itu atau apa itu Thomas Alva Edison dan sebagainya artinya di dalam kisah-kisah itu saya juga selalu menekankan pada mereka lihat mereka itu bisa sukses tidak ada yang instan ya artinya mereka pakai berjuang mereka pakai pakai berdarah-darah gitu lah ya jadi artinya ya kalau kamu mau meraih cita-cita ya pasti pasti tidak ada yang instan kamu pasti akan melalui sebuah perjuangan usaha gitu dan sunatullah adalah semakin berat usaha yang kamu lakukan insyaallah sebetulnya kesuksesan itu ya akan semakin besar nah jadi kalau tadi ditanya apa kenapa kita harus berprestasi ya tadi itu kalau motivasi kami atau moto kami ya berlomba-lomba dalam perbaikan ya tentu dalam kacamata kita bukan koansih bahwa anak kita harus sukses secara duniawi tapi lebih pada apa yang bisa dia lakukan untuk umat gitu ya artinya tidak sekedar berhenti pokoknya jadi orang sukses gitu enggak tapi kita selalu mengingatkan untuk apa kesuksesan itu dan dan orientasinya adalah hadis nabi bahwa sebaik-baik manusia adalah yang sebanyak mungkin atau yang lebih paling banyak bermanfaat untuk umat untuk orang lain Masya Allah luar biasa sekali Bapak Ibu ini ada banyak sekali kata kunci yang kita dapatkan ya dari Buratna mulai dari tadi Fasta Bikru Khairat kemudian berpengaruh untuk umat kita yang memberikan banyak manfaat itu adalah urgensi kenapa kemudian kita penting untuk menjadi muslim yang berprestasi seperti itu kita juga tadi ada highlight yang perlu saya garis bawahi jadi kita bisa belajar dari para tokoh besar tokoh-tokoh dunia mereka sangat menginspirasi karya-karya mereka mendunia dan menjadi solusi untuk permasalahan permasalahan umat dan juga di masyarakat seperti itu luar biasa Buratna baik untuk bisa menjadi permaja yang berprestasi itu kan tentunya tadi banyak ya berjuang berdarah-darah caranya tidak instan satu hal yang mungkin sekarang agak sulit karena distraksi dunia digital itu banyak sekali belum lagi banyak pihak-pihak yang menggaungkan bahwa sukses itu mudah menawarkan kekayaan-kekayaan yang sifatnya instan dan sebagainya seperti itu nah sebetulnya apa sih Buratna yang dibutuhkan oleh baik ya remaja sekolah dan juga orang tua untuk menumbuhkan keinginan atau juga ya yang kemudian nanti bisa apa namanya membuat remaja itu menjadi pribadi yang berprestasi itu apa yang paling dibutuhkan saya kira prestasi itu tentu mensyaratkan kalau dalam bahasa psikologi itu self-efficacy keyakinan diri bahwa dia mampu melakukan itu jadi ya tentu percaya diri dan juga kemandirian kemandirian percaya diri itu kemudian dia bisa berani optimis begitu kan tapi juga ada kemandirian dengan kemandirian ini dia juga akan menjadi anak yang bertanggung jawab mandiri itu kan dia bisa mengambil sebuah sebuah kesempatan sebuah peluang dan dia mengusahakan itu dan entah berhasil entah gagal dia dia yakin bahwa itu adalah karena karena usaha dia maksud saya gini misalnya nih ya anak saya pulang dengan wajah yang kecewa begitu kenapa aku tadi ulanganku gak bagus gitu oke menurut kamu memang susah soalnya sebetulnya enggak sih terus aku gak teliti nah jadi artinya saya mengajak dia untuk mengevaluasi dirinya gitu loh bahwa apapun hasil usaha itu entah itu baik atau buruk kembali lagi ada evaluation gitu self-evaluasi ya evaluasi diri bahwa nilai seberapapun ya hasil seberapapun itu menurut kamu gimana begitu juga kalau saya mengambil rapot gitu ya saya akan bertanya ketika dia sudah melihat hasil nilainya gitu saya akan bertanya saya tidak akan harusnya begini nih harusnya kamu bisa lebih baik saya gak akan langsung begitu tapi saya akan bertanya dulu menurut kamu nilai yang ada di situ sudah sesuai dengan kemampuanmu atau belum ya artinya itu adalah usaha maksimal yang bisa kamu lakukan atau belum dan hampir semua anak saya selalu menjawab kalau saya tanya begitu belum maksudnya ya aku merasa masih belum maksimal kok usahanya aku masih banyak yaitu tidak teliti atau aku masih kurang banyak berlatih aku masih banyak waktuku masih banyak yang terbuang yang mestinya kalau aku gunakan lebih banyak untuk belajar hasilku pasti bisa lebih baik dan itu keluar dari mulut mereka sendiri gitu jadi saya ajak mereka untuk bertanggung jawab jadi bukannya misalnya ah ini nih misalnya anak saya jelek terus dia kemudian ah gara-gara temanku nih atau gara gurunya gak enak saya akan menolak itu saya akan bilang bahwa kamu mau sekolah dari level apapun sampai kuliah sampai level apapun pasti akan ketemu guru atau dosen yang satu dua yang kamu tidak cocok gaya mengajarnya dengan diri kamu tapi itulah yang namanya perjuangan itulah yang namanya tantangan dalam hidup itu gak ada yang semuanya itu sesuai dengan yang kita inginkan gak ada kita diberi Allah akal kita diberi Allah hati kita diberi Allah kemampuan untuk bisa yang namanya adaptasi dan insya Allah kalau kamu niatmu adalah mencari ilmu apapun bentuk atau gaya gurumu itu itu tidak akan menjadi masalah yang besar karena kembalinya pada diri kita sendiri misalnya kamu tahu guru ini sukanya bikin soalnya atau dalam mengajar gini berarti aku harus bagaimana itu yang penting jangan kok aku maunya guruku ini ya pokoknya aku maunya guruku gayanya gini gak bisa ya itu sampai kapan pun kamu pasti akan ketemu kok guru atau dosen yang ada yang tidak cocok dengan yang kamu inginkan dan itulah itulah tantangan orang mencari ilmu gitu jadi saya ingin mengajarkan anak saya itu selain punya motivasi juga dia punya kemandirian dan tanggung jawab oke baik terima kasih jadi memang kemandirian itu berkaitan dengan tanggung jawab gitu ya kemudian keberanian mengambil keputusan dan juga ya mempertanggung jawabkan apa yang kemudian sudah dipilih seperti itu ya saya jadi ingat waktu dulu saya pernah berangkat gitu ya ke Jakarta untuk menghadiri semua acara tapi ternyata acaranya ada mis dan harus apa mengambil keputusan dalam waktu yang sangat singkat gitu ya ya itu sangat challenging sekali gitu ya tapi pada akhirnya apapun yang dipilih itulah yang kemudian harus ditanggung gitu ya resikonya baik tentunya ada plus dan minusnya seperti itu ya tapi ya dari situ ya betul dari situ kita belajar banyak gitu jadi mungkin begini berat nah jadi sebagian orang gitu ya masih menganggap bahwasannya definisi mandiri itu hanya sampai pada mungkin bisa ngapa-ngapain sendiri gitu ya atau berani pergi kemana-mana sendiri gitu ya padahal sebetulnya tidak cukup ya Bu Ratna kalau definisinya cuma sampai di situ seperti itu ya mandiri itu tidak hanya mandi sendiri ya iya betul yang paling penting dibutuhkan oleh generasi sekarang adalah berani mengambil sikap oh ya berani berbeda ya berani mengemukakan jadi gini saya juga ini jadi pengalaman-pengalaman ini saja ya mbak ya sekali lagi saya ceritakan ini bukan bermaksud ria tapi tapi saya juga belajar banyak dari anak-anak saya gitu jadi suatu saat anak saya itu SMP aku SMP kebetulan tempat SMP-nya itu ya tidak terlalu jauh dari mal gitu jadi seringkali anak-anak SMP tempat anak saya sekolah itu ya memang kalau pelajaran kosong atau pulang pagi itu mereka pasti ke mal gitu nah bagi saya ketika misalnya sesekali anak saya ke mal bagi saya tidak apa-apa artinya ya itu itu adalah apa ya ya biar dia karena teman-temannya begitu jadi biar tidak kuperlah gitu menurut saya tapi anak saya nggak pernah mau diajak temannya ke mal jadi sampai kadang itu saya takut dia nggak punya teman ya jadi nggak apa-apa sekali-sekali ikut teman nanti tak jemput atau kalau kamu dia menjawab apa aku nggak merasa butuh ke mal bagiku ke mal itu ya paling enak sama bapak ibu gitu karena kalau misalnya pengen-pengen yaudah ada yang beliin gitu kalau cuman liat-liat ngapain gitu bikin capek keliling-keliling cuman liat-liat katanya gitu jadi terus yang kamu lakukan apa kalau kamu diajak ya aku bilang sorry ya aku ada acara pokoknya dia bisa ngeles gitu ngeles ke temannya biar dia nggak usah ikut begitu dan dia memilih jadi dia sendiri bilang aku milih tidur di rumah jadi pulang pagi aku milih pulang dan tidur di rumah atau apa atau renang atau apa gitu maksudnya yang yang membuat dia itu dia tidak harus merasa harus ikut temannya begitu nah itu juga merupakan salah satu bentuk kemandirian ya kan ya baik Beratna ya menarik ya Beratna dan bapak ibu sekalian jadi memang rasanya tantangan paling besar sekarang itu seperti itu ya apalagi masa remaja remaja itu kan biasanya pokoknya ikut temannya gitu ya bahkan orang tuanya kalah gitu sama temannya kalau temannya ngajak main even-even saya merasa anak saya agak kebablasan ikut temannya biasanya ini mohon maaf tidak bicara gender tapi memang pengalaman ya empat anak itu ya macam-macam ada yang memang kemandiran itu sudah terlihat sejak kecil bahkan sejak SD gitu udah terlihat dia tegas dengan apa yang dia mau dia punya drive tapi ada juga yang modelnya ya gak enak gak tegaan gitu diajak anak gak tegaan gitu jadi akhirnya dia ngikut meskipun nanti ya konsekuensinya misalnya dia harus belajarnya sampai malam karena waktunya ada yang terpakai untuk main dulu gitu misalnya tapi alhamdulillah semuanya paham gitu bahwa apa ketika kamu memilih melakukan sesuatu ya kamu paham konsekuensinya baik nah sebelum masuk ke caranya secara konkret gitu ya beratang bagaimana kemudian menumbuhkan kemandiran tersebut saya juga mengamati sendiri gitu sebagai guru ya adik-adik itu artinya kadang bukan hanya temannya gitu ya tapi kan sekarang apalagi sosial media itu sangat berpengaruh gitu ya terhadap para remaja teman-teman mereka di sosial media belum lagi juga berbagai macam apa ya istilahnya itu sekarang mungkin hal-hal yang viral gitu ya kalau anak muda punya apa punya iphone pengen punya iphone gitu ya terus pengen apa jalan-jalan ke tempat yang instagramable terus jadi pengen jalan-jalan ke tempat instagramable gitu beli ini beli itu padahal belum tentu itu dibutuhkan gitu ya bagi anak tersebut gitu nah mungkin bisa diceritakan ya beratna kisah-kisah bagaimana kemudian anak atau putera-puternya beratna ini berhasil gitu menahan godaan-godaan ataupun tadi yang menarik adalah paham gitu ya artinya ketika kemudian akhirnya ikut ada konsekuensi yang harus dibayar gitu dengan belajar lebih malam dan sebagainya mungkin bisa diceritakan beratna kita sendiri kita sendiri juga paham ya apa istilahnya setiap zaman itu ada trendnya begitu ya bahkan misalnya katakanlah anak saya yang besar sama anak saya yang paling kecil selisi berapa tahun hampir 1993 sama 2005 berapa mbak 12 iya 12 tahun kan selisihnya dan itu juga menurut saya menurut saya tantangannya sangat-sangat berbeda begitu ya dan kita sebagai orang tua ya harus ngikut gitu jadi gak bisa kalau saya bilang misalnya kamu tuh kayak kakakmu gak pernah begini begitu ya itu kan zaman dulu memang gak ada istilahnya anggap saja misalnya kayak game-game gitu kan gak ada gitu ya jadi saya akhirnya ya cuman bilang begini ya jujur memang mereka saya fasilitasi untuk yang namanya sekolah itu ya saya pikir sama ya semua orang tua pengen memberikan fasilitas yang terbaik gitu ya jadi ya ketika misalnya kami berikan iphone ya kami selalu bilang bahwa ini bapak ibu membeli ini untuk kalian itu kalian harus ingat loh besok kami di akhirat akan ditanya apa yang kamu berikan kepada anakmu membuat anakmu seperti apa jadi kalau kamu pakai fasilitas ini untuk maksiat itu bapak ibu juga akan ditegur sama Allah besok ya kalau menggunakan fasilitas baikkan ya insya Allah bapak ibu juga akan dapat pahala jadi saya ingin apa ya menyadarkan pada mereka bahwa segala sesuatu itu harus dipikir mateng-mateng gitu loh bahwa ini tuh kaitannya itu gak hanya sekedar buang waktu atau iseng gitu enggak tapi ada konsekuensi yang uhrawi gitu dan itu yang saya selalu bilang dan apakah saya apakah anak saya gak pernah bermasalah ya pernah ya tapi anak-anak saya cuma tahu ibunya kalau sudah ngomong serius dan bahkan sampai nangis-nangis ya Alhamdulillah anak-anak saya gak tegaan kalau ibunya udah nangis mereka ya artinya saya memang biasanya mengajak bicara mereka itu apa ya ya boleh dikatakan mungkin saya dianggap orang tua yang apa ya kurang gaul tapi pada nilai-nilai yang saya merasa itu adalah harus saya tanamkan ya saya akan serius gitu ya dan dan mudah-mudahan dengan cara cara saya itu mereka juga akan ingat terus gitu ingat terus gitu bahwa bahwa fasilitas apapun yang kami berikan untuk mereka itu ya sedapat mungkin untuk kebaikan untuk hal dan Alhamdulillah ya sejauh ini ya misalnya anak saya bercerita temennya itu sekolah sambil main game atau apa atau apa gitu saya tanya kamu enggak ya enggak ya enggak lah kata dia gitu ya saya percayalah jadi terus saya kadang mancing-mancing emang kalau misalnya pelajaran kosong gitu kan enak tuh main game aku enggak suka kata gitu kenapa bikin kecanduan aku enggak mau gitu jadi terus kamu kamu nonton apa kamu ngapain gitu dengan laptop atau hp-mu gitu ya Alhamdulillah mungkin karena juga saya sekolahkan ya ini ini yang kedua saya juga perlu mengumumkakan bahwa kita perlu memberikan lingkungan lingkungan yang baik ya kan anak kita kan enggak mungkin di rumah top ya kan kita juga harus mencarikan sekolah yang baik sekolah yang yang sevisi dengan visi kita ya jadi artinya ya Alhamdulillah anak-anak saya selama ini ya apa ya bisa gitu saya bagi saya bekerja sama dengan guru itu hal yang wajib ain bukan wajib kifah ya maksudnya wajib ain itu ya saya benar-benar misalnya guru mengeluh tentang anak saya saya akan saya akan perhatikan betul ya jadi misalnya begini suatu saat saya mengambil rapot waliklahnya mengeluh tentang anak saya ya salah satu dari anak saya ibu saya minta maaf ya karena saya kapan itu saya marah pada putra ibu kenapa pak saya juga saya sudah gak enak sekali maaf pak maaf ini dia gak pernah masuk pelajaran saya saya kaget astaghfirullahaladzim oh ya ya dia punya alasan sih ibu dan alasannya sih ya benar jadi dia kan karena wakil osis atau wakil osis dia waktu itu jadi dia pas ada event gitu jadi suka keluar ngurus izin jadi dia waktu itu ngurus ada cara bakso sekolahnya di luar kota maksudnya di luar masih di lingkungan juga tapi luar kota gitu jadi dia kok kebetulan yang dia ambil saya juga gak tau mungkin jadwalnya itu kok pas kebetulan dia harus ngurus-ngurus itu pas pelajarannya bapak itu nah gitu kan jadi mungkin gurunya merasa disepepekan ya kan dan itu ya saya sangat sangat bersalah dengan bapak guru ini jadi saya minta maaf maaf anak saya pak saya gak tau gak apa-apa bu ini makanya saya kasih tau ibu biar apa saya juga pelong gitu karena saya sudah memarahi putranya oh gak apa-apa saya bilang saya justru berterima kasih bapak memarahi anak saya karena anak saya salah jadi waktu itu saya pulang lalu saya panggil anak saya lalu saya nangis ibu merasa malu ibu merasa sangat bersalah kok anaknya ibu bisa begitu ya bisa meninggalkan pelajaran sampai berkali-kali sampai gurumu harus merasa meskipun gurunya waktu di sekolah itu bilang saya tau dia pinter kok bu dia tanpa ikut pelajaran saya itu dia dia paham artinya dia bisa belajar sendiri hanya saya ya merasa gini aja kok nyepelek kayak gitu ya kan nah jadi waktu itu saya betul-betul marah ya dan kalau saya marah itu nangis jadi saya tangisi dia ibu gak rela ibu gak ridho kamu melakukan seperti itu kepada gurumu kamu gak boleh gak boleh berbuat yang tidak menyenangkan sama gurumu karena mereka adalah pintunya ilmu jadi kalau kamu sampai gurumu tidak ridho ilmu yang kamu peroleh pun tidak akan berkah saya bilang gitu oke sekarang kamu balik ke sekolah kamu minta maaf saya bilang gitu waktu itu anak saya udah kok aku udah waktu beliau marah aku udah minta maaf gak sekarang pokoknya saya bilang kamu kembali lagi ke sekolah kamu minta maaf betul-betul dan kamu berjanji gak akan melakukan seperti itu lagi jadi artinya saya ingin anak saya itu menanggung menanggung kesalahan membuat tidak senang itu menurut saya adalah sebuah kesalahan jadi dia harus minta maaf mengkelirkan dan alhamdulillah ya ya itu misalnya begitu mbak cara saya untuk menanamkan anak saya untuk bertanggung jawab gitu Masya Allah terima kasih saya yang bukan anaknya aja dengarnya terharu gitu ya karena apa ya mungkin buratnya marah tapi sebetulnya itu adalah tanda sayang dan juga kepedulian buratnya gitu ya agar putra-putrinya tidak apa ya melakukan kesalahan yang lebih jauh lagi seperti itu nah bapak ibu ini saya pribadi meskipun belum punya anak gitu ya menjadi ilmu yang sangat luar biasa sekali gitu untuk kemudian bisa lebih mempersiapkan diri ya untuk kemudian mendidih anak-anak kita nanti menjadi lebih baik seperti itu jadi kalau saya tangkap tadi memang komunikasi dan peran orang tua gitu ya di dalam membangun kemandiran anak itu sangat luar biasa sekali gitu meskipun memang kita juga butuh sinergi dengan para guru dan juga sekolah gitu ya karena kita tahu sendiri kita juga tidak 24 jam gitu ya bersama anak-anak kita di rumah nah kaitannya dengan hal itu bu Ratna kalau tidak salah anak-anak yang bu Ratna ini sempat di boarding gitu ya baik mungkin ada yang waktu SMP atau waktu SMA seperti itu nah apakah mungkin gitu ya boarding ini menjadi salah satu sarana yang cukup baik gitu untuk membantu menembuhkan kemandirian anak-anak ya sangat sangat ya kalau di rumah dia ada yang melayani gitu ya misalnya saya melihat kamarnya berantakan ya naluri ibu kan pasti ya ini gimana sih kamarnya berantakan masih ikut-ikut bantuin begitu kan misalnya kalau di rumah dia tinggal lempar baju atau mungkin dia lapor tinggal teriak tapi dengan di boarding mereka akan belajar regulasi diri ada istilah self-regulation regulasi dirinya menjadi jauh lebih cepat yang itu kemudian imbasnya pada kematangan bagaimana dia harus merespon saat ada teman yang tidak baik pada dia itu kan kalau di sekolah itu kan gini ya dia merasa tidak nyaman terus pulangkan mendapat kenyamanan begitu tapi kalau di boarding ini teman ini ketemu terus begitu sehingga memang ya dan kebetulan saya juga pernah meneliti ya dengan mahasiswa saya bullying di bullying di boarding itu apa ya jauh lebih intens ya jadi ketika ada hubungan yang tidak setara begitu sehingga mengakibatkan ada satu anak yang menjadi korban bullying dan itu kalau di asrama itu katakanlah apa ya penderitaannya itu jauh lebih besar daripada kalau dia tidak di asrama karena kalau tidak di asrama dia bisa pulang dia bisa katakanlah curhat ke orang tua atau siapa nah sehingga waktu itu kami itu saya punya mahasiswa S2 kita membuat program asertif training untuk mencegah bullying dan Alhamdulillah itu sangat efektif jadi makanya boarding itu memang bagus dengan syarat betul-betul anak itu di dalam boarding itu setara tidak ada yang merasa senior junior atau ada yang merasa lebih lebih kuat dan lemah begitu ya dan itu faktor pembina asrama guru sekolah itu sangat besar dan Alhamdulillah di tempat anak-anak saya boarding itu ya hal-hal yang seperti itu ya maksudnya yang saya inginkan jadi tidak ada tidak ada pelonco tidak ada ini itu itu yang saya pilih gitu ya untuk anak-anak saya dan Alhamdulillah mereka enjoy tetap ada di awal-awal itu tetap ada ya katakanlah anak kaget gitu kan dari rumah yang nyaman begitu ya dengan situasi di asrama yang barangkali ya biasanya sih kalau fasilitas itu anak tidak ada masalah ya problem besar anak adaptasi itu biasanya diteman artinya mereka itu tidak masalah mau tempat tidur berbeda mau makanan berbeda itu tidak masalah karena semua sama semua temannya juga mengalami hal yang sama gitu tapi kalau perlakuan teman ketika ada yang merasa dibully itu yang jangan sampai terjadi karena itu eksesnya panjang biasanya jadi saya kalau cari boarding pun memang boarding yang benar-benar apa ya saya apa ya bisa bisa ya dalam tanda petik menjamin gitu loh bahwa anak saya aman di situ gitu ya baik dan kalau boarding itu tadi ya yang di highlight adalah kalau di boarding kan gak bisa pulang ya jadi harus putar otak nih gimana caranya supaya bisa persisten gitu ya kalau ada masalah tetap bisa perform dan sebagainya saya pun sebagai alumni boarding juga merasakan ditempa gitu ya kalau saya kebetulan 6 tahun memang berat sekali gitu ya tapi ketika keluar ternyata itu sangat bermanfaat untuk kemandirian dan kedewaan saya seperti itu baik terima kasih Bu Ratna untuk ngobrol-ngobrolnya ya mungkin nanti ada satu pertanyaan lagi di akhir sebelum kita diskusi tapi boleh saya beralih kepada Bu Diana terlebih dahulu selaku berbicara yang kedua dan juga founder SMA Masa Depan Assalamualaikum Bu Diana Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh bagaimana kabarnya Bu Diana Alhamdulillah saya juga terharu tadi mendengar cerita-cerita Bu Ratna mungkin Bapak Ibu dan adik-adik yang mendengarkan disini perlu dikasih tahu Bu Ratna adalah salah satu anak yang diceritakan itu adalah Ibu Kepala Sekolah SMA Masa Depan jadi kita itu dapat rezekinya Insya Allah gimana Kak Ros apa yang bisa saya bantu udah banyak nih cerita dari Bu Ratna oh iya baik Bu Diana nih nah Bu Diana tadi ada kata kunci yang menarik ya dari Bu Ratna tentang self-regulation kemudian kaitannya dengan kematangan kemandirian dan juga kedewasaan anak-anak seperti itu nah tentunya Bu Diana sebagai founder dari SMA Masa Depan ada kenapa kemudian membuat sekolah boarding dan bagaimana kemudian konsep boarding yang baik di SMA Masa Depan yang memfasilitasi ini tadi self-regulation kemandirian dan juga kematangan anak-anak seperti itu bagaimana konsep boarding di SMA Masa Depan ini mungkin saya share screen ya biar oh ya boleh Bu jadi kita itu apa di SMA Masa Depan itu kita mengajak anak-anak itu memilih jalan mendaki gitu kira-kira kayak gitu memilih jalan mendaki untuk menuai indahnya kehidupan kedua kehidupan berikutnya kayak gitu jadi kenapa karena kita nanti terakhir ini kenapa kok boarding ya karena remaja itu jika tidak disibukan oleh hal-hal besar itu akan disibukan oleh hal-hal kecil gitu jadi nature-nya remaja itu sibuk gitu ya sibuk tidur sibuk apa aja sibuk rebahan sibuk main game sibuk apa aja kayak gitu nah kita harus memilih waktunya itu sangat pendek kalau kita dari SMP lulus SMP ke SMA itu memang luar biasa kekuliah itu memang 3 tahun yang masa emas gitu ya karena ini sudah sering saya ceritakan bahwa memang ada bagian eksekutif di depan yang sedang berkembang tapi belum matang sehingga banyak sekali impuls-impuls yang memang ini makanya mereka itu emosi berhubungan dengan emosi impulsivitas yang meminta kekuasaan instan itu memang cenderung untuk dipenuhi gitu makanya kalau nggak disibukkan oleh hal besar ya kan sibuk oleh hal emeh-temeh dunia kayak gitu jadi makanya kami memutuskan kayaknya boarding itu membantu sekali untuk menstrukturkan waktu mereka ya gitu karena ya saat ini dunia sangat-sangat luar biasa tetapi kami tidak ingin menafikan peran keluarga karena kita sudah dengar tadi dari Puratna contoh-contoh bagaimana luar biasanya gitu ya ketika ya sebenarnya kuncinya semuanya di keluarga gitu ya dan kita sangat ingin keluarga terlibat meskipun jadi boardingnya itu bukan konsep kita bukan yang disembunyiin gitu ya sembunyiin programnya atau disembunyiin anaknya dari orang tuanya karena beberapa orang tua itu cerita kalau pengalaman kami nyakolahin anak itu anaknya hilang gitu jadi benar-benar untouchable gitu nah padahal kami sangat menyadari bahwa di masa ini ini anak butuh sekali diskusi butuh sekali untuk tadi mungkin mereka itu mempersepsi dunia dengan otaknya sendiri gitu ya itu harus di ini harus di crosscheck oleh keluarganya kayak gitu nah itu nah itu yang keyakinan kami ya sehingga memang kita berusaha untuk memstrukturkan banyak hal membuat anak sibuk jadi yang kami lakukan itu membuat anak-anak sibuk gitu ya kayak mereka sering mengeluh tidak ada waktu main pengen jajan macam-macam nah itu sebenarnya cara kita mentraining self-regulation tadi ya regulasi ciri gitu karena kalau ya kalau ini ya gimana jadi jadi kalau kami itu belajar tentang modifikasi perilaku namanya ya Bu Ratna ya jadi kalau kita di health psychology itu ya Kak Ros itu belajar kalau mengubah perilaku individu masing-masing anak itu itu pakai pendekatan-pendekatan yang misalnya over reward panic apa-apa kayak gitulah yang orang-orang token ekonomi dan sebagainya tapi kalau mengubah perilaku orang banyak itu ya sistem kayak gitu dan sistem itu ini oh iya malah hilang tadi saya mau admit orang malah hilang jadi sistem itu kadang-kadang anak memang nggak tahu kalau dia itu sebenarnya dipuntun ke hal yang baik makanya ada keluhan makanya anak tahu sih cuman kan sering nih hawa nafsu membuat mereka ngeluh ini itu ya itu biasa flukulasi gitu ya tetapi ternyata anak-anak itu bisa kok diajak bicara gitu pada saat positif jadi memang ada saat negatif kalau mereka gemarang-gemarang kadang musrifnya bilang pada kita saya diserang diserang anak-anak itu wah pengen ini pengen ini gitu ya nggak usah diajak ngomong sekarang karena ini nggak akan masuk tapi kayak misalnya kemarin kita ngajak ngomong mereka habis taraweh udah nyaman gitu dikasih snack dikasih ini ibu-ibunya di SMA Masa Depan luar biasa ya mereka ngirim di tempe sama waktu itu ya mereka mau makan enak banget terus kita ajak cerita gitu tentang jalan mendaki ini tuh mereka luar biasa gitu ya dan ini ya dan juga kami tadi memberi contoh konkret jadi kita berusaha untuk work the talk gitu ya jadi kalau apa apa kita bikin program ya gurunya bisa memberi contoh terus ibu kepala sekalian memberi contoh gurunya mencari contoh gimana sih menjadi orang sebut dan produktif itu gimana caranya nah kayak gitu jadi dan kita juga tunjukkan pada mereka bahwa mereka tuh bebas memilih gitu mau bebas memilih mau ke jalan kanan atau kiri gitu mau jalan mendaki atau jalan lurus ya kita katakan ke mereka ya kalau naik gunung itu kan kalau apa jalanannya turun itu pertanda kesasar gitu ya mau naik gunung jalannya turun atau jalannya lempeng-lempeng aja itu berarti gak nyampe-nyampe kalau kita itu jalannya mendaki itu kayaknya susah banget kayaknya ini itu berarti kita sedang menuju ke puncak fajar kemenangan puncak kemenangan kayak gitu nah itu yang berusaha kita ini ya jadi kita kasih mereka basic challenge dalam untuk membuat sibuk tadi untuk membuat mereka sibuk dengan hal-hal besar itu kita kasih mereka basic challenge-nya itu Quran gitu ya jadi ada target-target jadi ada target-target yang dengan mereka kita bikin sendiri tentang menguasai Quran hafalan menguasai bahasa bahasa Inggris bahasa Arab terus juga ini apa merumuskan cita-cita gitu ya jadi kita sebenarnya intinya berusaha untuk menanamkan namanya growth mindset jadi halangan-halangan itu tadi kita coba untuk mengubah kalau melihat tantangan gitu jangan bilang aku aku gak bisa tapi ya coba saya akan mencoba gitu ya ini ujian berat jangan bilang seperti itu tapi bilang ini sebenarnya adalah kesempatan bagi saya kayak gitu-gitu ya ini hal-hal yang teknis ya dan kita bantu mereka ini alat alat saja sih ini untuk membantu mereka merumuskan cita-cita sejak ini gitu ya dan membuat program berkaitan dengan ini jadi ketika memilih mau kuliah apa itu pertanyaannya harus bisa menjawab ini semua gitu ya jadi gak bisa kuliah apa itu hanya karena saya suka kok kayak gitu kayaknya keren doang gitu ya kayaknya keren atau itu nanti gajinya banyak gak bisa tetapi harus kombinasi dari passion gitu ya dari ya kira-kira kalau gamanya hobi hobinya apa yang disukai ya what are you good at gitu ya jadi apa yang paling kamu merasa itu memang saya banget saya bagus dalam hal itu nah itu di asah terus kemudian yang prospek ke depan itu apa tetapi kita juga selalu bilang ke mereka apapun pilihan ke depan itu kamu harus menjawab kegelisahan apa kegelisahan apa masalah masyarakat yang membuatmu apa ya kamu pikir-pikir sampai gak bisa tidur gitu ya jadi kita ajari mereka untuk gelisah di dadanya itu ada kegelisahan makanya ada yang saya gelisah memikirkan sampah di masyarakat banyak sekali sampah nah profesinya berkaitan dengan itu kalau saya gelisah ingin memikirkan kenapa orang di Indonesia itu seperti ini seperti itu saya ingin jadi psikolog saya ingin jadi pendidik saya ini itu mereka menemukan risen gitu dan kita ajari mereka untuk punya projek-projek berkaitan dengan itu sejak dunia gitu ya jadi ini adalah hal-hal yang kita buat programnya di sekolah dan tapi tetap memang anak remaja itu tadi impulsivitas itu masih tinggi sehingga yang kuncinya itu ada di supervisi jadi kita berusaha terus untuk ya mereka lupa kita ingatkan mereka ini kita ingatkan mereka mengeluh kita konekan kadang juga yang ngeluh gak cuma orang muridnya tapi orang tuanya kayak gitu ya kadang-kadang kasihan ini kayak gitu-gitu ya nah itu kita ini apa kita berusaha untuk menguatkan biar kompak kayak gitu itu Kak Ros kira-kira baik terima kasih Bu Denna masih lengkap sekali ya tadi memang jadi yang menjadi kunci adalah supervisi dan juga komunikasi gitu ya sehingga anak-anak bisa tumbuh ya menjadi pribadi yang resilient persistent kemudian memiliki growth mindset sehingga kita kembali kepada yang awal tadi bisa tumbuh menjadi pribadi pemenang yang memberikan dampak besar untuk umat dan masyarakat Masya Allah harapannya mohon doa juga gitu ya kepada Bapak Ibu semua semoga kita baik guru orang tua maupun sekolah dan juga murid dimudahkan semuanya di dalam mewujudkan cita-cita yang besar ini amin baik kita mau masukin sesi berikutnya ya yaitu tanya-jawab boleh dibersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung boleh menggunakan featurized hand atau disini tadi sudah ada satu pertanyaan kalau saya tidak salah ya boleh saya bacakan terlebih dahulu ini untuk Ibu Ratna ya dari Ibu Nurul Walandari Assalamualaikum Ibu Ratna izin bertanya bagaimana cara agar anak introvert bisa bercerita dan terbuka dengan orang tua terutama terima kasih Monggo Budatna makin bisa dijawab ya memiliki anak introvert saya juga ada ini pendekatannya memang beda pendekatannya beda artinya ya itu tadi setiap anak itu unik ya jadi anak saya yang introvert ini juga unik jadi sering respon responnya itu tidak tidak apa ya tidak seperti yang kita duga jadi kadang bahkan saya yang psikolog pun kadang tidak siap juga dengan responnya gitu nah bagaimana cara kita untuk dia bisa mau cerita dengan kita ya tentu kita butuh jelas waktu waktu yang lebih banyak ya waktu untuk untuk dia nyaman dengan kita sehingga dia juga apa ya mau terbuka gitu ya nah kata kuncinya adalah ketika dia butuh kita jadi ketika misalnya suatu saat ibu aku pengen cerita kalau udah ada gitu itu apapun saya tinggalkan ya karena kalau tidak namanya anak introvert ya anak introvert itu biasanya juga mohon maaf ya agak baperan gitu jadi ketika misalnya kita melakukan sesuatu yang yang menurut dia kok seperti itu itu kadang dia sudah pikirannya kemana-mana gitu yang itu sangat tidak kita duga kok bisa mikir sampai kesitu sih ya jadi apa ya ya ini ini contoh saja lah jadi anak saya yang nomor tiga itu introvert ya waktu itu dia masih SD kakaknya sudah di Jepang yang nomor satu dan mungkin kami juga salah ya kami kami dalam rangka memotivasi gitu Alhamdulillah ini loh kakak punya dapat beasiswa kemudian dapat beasiswa lagi untuk hidup atau tidak punya prestasi apa tapi kakak juga sambil kerja jadi Alhamdulillah bapak ibu tidak perlu kirim uang misalnya gitu kan nah satu saat karena dia pengen sekolah boarding dan ini boarding yang agak mahal gitu ya menurut dia sehingga sampai apa ya satu saat dia tiba-tiba ngomong karena dia tahu kakaknya itu sambil kerjanya jadi cleaning service di kampus sebenarnya kalau di Jepang cleaning service itu enggak seperti di sini kerja kerja karena di Jepang ini kan udah bersih kalau bahasa anak saya sebenarnya ini tuh kayak piket kelas waktu SD jadi artinya sampahnya juga tidak banyak-banyak amat dan dia tahu kakaknya itu bisa membiayai hidupnya dengan menjadi bekerja part-time bersih-bersih kampus itu dia bisa tiba-tiba ngomong ke saya nanti aku di boarding boleh enggak ya sambil kerja jadi cleaning service loh kenapa ya kan mahal biar biar bapak ibu enggak berat gitu itu jujur saya kaget waktu itu kok bisa gitu punya pikiran tapi karena dia intro jadi jadi dia itu ya mungkin ini salah saya juga ya kadang mungkin wah ternyata ini ya enggak murah juga ya disitu ya gitu nah itu mungkin padahal itu kan respon-respon kita itu ya biasa gitu ya karena memang bagi kita itu tidak murah gitu karena dibanding dengan kakaknya beda gitu artinya itu respon sesaat kami begitu tapi ternyata oleh dia itu dibikir terus kalau anak introvert kan begitu dipikir terus jadi akhirnya sampai dia bingung sampai dia berinisiatif aku mau jadi klinisasi juga biar biar bisa lebih bisa ngurangin jadi dari sini saya kemudian belajar bahwa anak yang introvert itu harus diberi banyak ruang untuk dia bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan apa yang dia mau apa yang dia pikirkan nah alhamdulillah anak saya ini dia bisa mengekspresikannya dengan menulis saya gak tahu putranya siapa Nurul ya yang bertanya ini iya ibu Nurul coba ibu carikan apa apa ya sempatan dia untuk bisa mengekspresikan emosinya itu apa gitu ya misalnya apakah apakah dengan menulis apakah dengan apa ya seni atau apa gitu loh sehingga dia tetap punya ya kita tidak ingin mengubah dari introvert menjadi extrovert tetapi setidaknya meskipun dia tetap introvert tapi introvert yang tidak mudah berpikir negatif tidak mudah pesimis tidak mudah begitu kan yang dikhawatirkan kan begitu kan beda memang kalau anak extrovert kan jadi misalnya kesulitan sedikit itu kan sudah teriak teriak jadi ini contoh ya anak saya yang introvert ini kakaknya jadi waktu SD itu sudah terlihat jadi sama-sama saya leskan kumon jadi yang kakaknya itu sudah gak selesai banyak banget ini soalnya jadi ngerjain ngomel ngomel tapi kalau adiknya ini yang introvert diem aja ngerjain tanpa suara nanti kalau dia merasa capek diletakkan itu pensil kemudian diletakkan kemudian dia berdiri kemudian kami punya piano kemudian dia ke piano dia apa ya menghibur diri dia bete gitu ngerjain dia berdiri main-main sendiri piano terus setelah itu dia merasa mungkin sudah agak enak kembali lagi kenekunin lagi ngerjain lagi ini artinya jadi kata kuncinya tadi meskipun dia introvert kalau kita ingin dia tetap baik-baik saja gitu ya berikan dia kesempatan untuk bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan yang dia pikirkan itu meskipun tidak dengan omong langsung tadi kan seperti yang kakaknya tapi dia tetap ada gitu kesempatan untuk rilis gitu gitu ya mudah-mudahan jawaban saya membantu baik terima kasih jadi poinnya jadi poinnya adalah diberikan ruang gitu ya untuk kemudian mengekspresikan emosinya seperti itu sebagai salah satu cara berkomunikasi baik selanjutnya ada dari Ibu Dina izin bertanya Bu apakah putra-putrinya punya public speaking yang baik bagaimana cara mengajarkan public speaking pada anak-anak kita supaya supaya percaya diri di sekolah kalau bandingannya adalah public speaking yang anak itu bisa presenter bla 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 jujur ada enggak ya anak saya itu ya katakanlah presentasi misalnya ada apa lomba presentasi itu ya bisa tapi juga melalui latihan dan bukan tipenya yang apa ya mudah gitu ya jadi anak saya untuk public speaking kecuali yang nomor empat yang terakhir itu memang dia sejak kecil sudah terlihat kemampuan bahasanya sehingga dia juga dia bisa mengemukakan gagasan ide-idenya itu dengan bahasa yang baik dan menyenangkan dan itu hanya dia yang menurut saya punya bakat yang lain itu ya normal normal aja tidak menonjol begitu meskipun tidak jelek juga dan saya tetap selalu mengapresiasi apapun yang dicapai oleh anak saya nah untuk yang introvert tadi mbak itu juga kalau kaitannya dengan pabu speaking kan ini agak berat ini melatih dia ya itu ya itu yang kita bagi orang tua benar-benar harus ini menanamkan apa ya menanamkan rasa percaya diri oh kamu mampu kamu bisa ayolah ayo tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak selama kita masih mau berusaha bla 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 intinya saya temani dia ketika latihan jadi apa ya insyaallah yang penting ketika anak kita mau meraih sesuatu dan mereka berjuang kita menemani ya jadi itu 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 yang sangat dibutuhkan oleh mereka sehingga dan kita juga ini ya mungkin satu kunci juga saya tidak pernah menuntut hasil karena menurut saya hasil itu ya akan relative dengan usaha gitu ya kalau bahasanya hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha kan begitu ya jadi yang penting bagi saya adalah anak saya mau berusaha itu ya jadi anak saya itu ada yang motivasinya tinggi keinginan dia untuk menjadi juara sangat tinggi tapi dia tidak pernah mencapainya ya jadi waktu SD itu setiap kali rapotan begitu dia pasti sudah menunggu di luar gitu dia ingin dia ingin juara satu dia ingin namanya juara itu kan semua pelajaran harus bagus kebetulan dia itu selalu kalah dengan yang juara satu itu pada nilai-nilai pelajaran yang memang dia tidak punya bakat di situ maksudnya misalnya olahraga gitu-gitulah sebenarnya nilai pelajaran akademik yang penting dia sama dengan yang juara satu tapi dia kalah poin gitu dan apa yang saya katakan pada dia saya selalu memeluk dia dan saya bilang bahwa bagi ibu kamu tetap nomor satu karena kamu sudah berusaha luar biasa jadi inilah pentingnya orang tua untuk apa ya mengapresiasi segala usaha anak dan bikin dia bangga dengan dirinya dan itu itu bukan karena hasil tapi karena proses ya karena proses jadi dan alhamdulillah karena dia memang persisten ya usaha dia justru malah setelah lulus SD dia SMP dan seterusnya itu malah selalu rangking satu ya karena dia persisten gitu ya jadi meskipun dia jadi gini pengalaman the winner itu ya penting tapi juga jangan jangan mengabekkan pengalaman kalah itu juga penting penting untuk anak itu percaya diri yang kita baca apa yang gagal pengalaman gagal itu juga penting karena ketika dia menemui kegagalan lagi dia sudah punya ibarat tubuh kita itu pernah sakit kan antibody-nya sudah terbentuk jadi ketika ada sakit lagi pasti lebih kuat yang penting yang penting yang penting adalah orang tua selalu mau menerima apa adanya entah itu yang namanya keberhasilan maupun kegagalan saya selalu bilang ibu tidak berubah rasa sayang ibu rasa cinta ibu rasa bangga ibu tidak berubah apapun prestasi yang kalian capai selama itu kalian sudah berusaha ibu tetap bangga oke baik terima kasih murat banyak sekali yang kita dapatkan ya bapak ibu tadi tidak hanya public speaking ya terdapat lebih keberkai kehidupan jadi kita anak-anak ini kita juga ya orang dewasa masih harus banyak latihan kemudian kita juga harus mendukung menemani dan juga untuk juga penting untuk mengapresiasi usahanya gitu ya jadi anak-anak tidak hanya berorientasi pada hasil tapi mereka juga oh kalau aku usaha keras tuh ternyata ibu tuh juga seneng gitu ya bapak ibu tuh juga seneng gitu masya Allah oke karena waktunya terbatas ya bapak ibu ini cukup banyak pertanyaannya masuk mohon maaf kalau misalnya nanti belum bisa terjawab seluruhnya saya akan coba memilih satu pertanyaan yang mungkin agak berbeda seperti itu ya ini dari ibu Riri izin bertanya Bu Ratna bagaimana mengajarkan anak untuk bisa menghadapi konflik gitu ya contohnya misalnya bullying di sekolah seperti itu kan tadi juga mungkin apa ada kasus-kasus gitu ya di sekolah bagaimana caranya untuk bisa menghadapi itu seperti itu monggo Bu Ratna ya tentu kita itu harus menyiapkan mereka ya dalam situasi apapun termasuk dalam situasi ada konflik dan sebagainya jadi saya biasanya saya suka cerita ya jadi kami itu terbiasa ya sekeluarga itu saling bercerita bapaknya mungkin ada ada kejadian apa di kantor atau di kampus saya juga gitu ya terutama saya sih kalau bapak memang biasalah bapak-bapak itu waktunya mungkin di rumah agak agak pelit gitu jadi memang saya dan saya itu saya orangnya suka cerita gitu jadi misalnya oh dan kebetulan rumah saya itu juga saya suka nerima orang ya orang mengatakan klien tapi sebetulnya ya ada orang-orang rumah saya yang minta advice ke saya gitu ya dan biasanya saya cerita nah ini loh tadi tuh kasihan loh anaknya itu dibully sampai gak bisa ngomong sampai ini sampai ini nah saya cerita gitu kemudian saya tanya kepada anak saya gitu menurut kamu kalau kayak gini itu harusnya gimana nah gitu jadi artinya ketika saya bercerita tentang orang lain saya sebetulnya saya ingin menyiapkan mental dia kalau ada kejadian serupa yang dia alami begitu atau minimal dia lihat ya beneran sih anak kita gak mengalami lah ya bullying itu entah sebagai penderita ataupun jangan sampai pelaku apalagi tapi setidaknya dia juga harus siap gitu loh ada kejadian-kejadian yang yang di luar ekspektasi kita itu mungkin terjadi nah yang penting saya akan menyiapkan dia ya kenapa dia kok dibully ya terus apa yang harus dilakukan saat misalnya ada teman yang seperti ini dan kita melihat yang korban itu seperti ini harusnya kita sebagai teman apa yang harus kita lakukan itu saya mengajak diskusi mereka nah sambil juga saya arahkan begitu sehingga mereka juga memiliki value value bagaimana bersikap gitu ya bagaimana bertindak jika memang itu diperlukan begitu dalam situasi-situasi yang apa ya yang yang tadi syarat konflik begitu ya meskipun ada juga saya anak saya yang introvert itu tadi juga pernah itu tiba-tiba nangis gitu waktu itu udah di boarding ya dia telepon itu hanya nangis saya dengarkan gitu saya saya tanya belum bisa ngomong nangis aja sampai berapa menit ya itu ya saya dengarkan gitu dia udah diem sudah sudah lega saya tanya begitu sudah kenapa terus kalau dia udah lega dia baru bisa ceritakan ternyata apa ya itu tadi di kelasnya itu ada gap gitu ada geng-geng gitu lah gitu dia gak suka gitu melihat temannya itu kok seperti itu kok menjadi terbelah begitu aku gak suka aku aku gak gak nyaman kok mereka begitu ya kok bisa begitu ya dan ini waktu itu dia masih SMP ya jadi dia bingung dia harus bagaimana gitu ya akhirnya ya saya nasihatin ya mungkin yang satu bikinnya begini yang satu begini nah kira-kira kamu bisa gak memahamkan satu sama lain ketika mereka ini 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 atau ya akhirnya kan ujung-ujungnya kalau dia merasa gak mampu ya sudah kamu cerita aja sama bu guru atau pembina asramanya gitu ya artinya kamu tetap netral dan kamu yang kamu ketahui tentang konflik itu seperti apa sehingga biar gurunya itu tidak berat sebelah gitu tapi biasanya kan anak-anak gini kamu nanti dianggap ngadu tukang ngadu gitu ya kamu sekarang kalau kamu gak bisa mengatasi ya siapa lagi yang bisa diharap kalau bukan guru ya gak apa-apa tinggal kamu ngomongnya ke guru ini aja jangan sampai ada yang tahu atau bagaimana sehingga artinya kan persoalan itu kan memang harus harus diselesaikan ya tapi karena anak kita tidak memiliki kemampuan ya kita akhirnya akan menyarankan dia untuk mencari pihak yang bisa punya otoritas gitu ya atau pihak yang bisa mendamaikan atau apa begitu mbak ya yang penting kan dia dia mengenali ada problem tapi dia bingung harus bagaimana dan kita arahkan untuk bagaimana mengatasinya baik betul sekali ya jadi memang sinergi antara orang tua anak sekolah guru murid itu sangat penting sekali gitu ya kaitannya dengan komunikasi supervisi juga luar biasa sekali dan insya Allah di SMA saat depan itu semuanya difasilitasi ya terutama sinergi antara orang tua dan juga guru seperti itu baik tidak terasa sudah mendekati jam 5 gitu ya bapak ibu sekalian masya Allah ini sampai akhir bertahan 83 peserta luar biasa sekali semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini apa yang disampaikan oleh Bu Ratna dan juga Bu Diana memberikan banyak sekali manfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari baik sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Ratna dan juga Bu Diana dan juga bapak ibu yang sudah hadir bersama acara kita pada sore hari ini saya boleh saya boleh menambah sedikit oh iya silahkan Bu Ratna bapak ibu sekalian apa yang saya katakan apa yang saya ceritakan itu adalah contoh-contoh yang saya lakukan dalam rangka berikhtiar tugas kita sebagai orang tua hanya bisa berikhtiar bapak ibu tapi kita harus ingat bahwa pemilih anak kita itu siapa kita itu hanya dititipin bapak ibu jadi yang kita lakukan sebaik mungkin itu adalah karena kita tidak ingin nanti di akhirat akan malu karena Allah menegur kita bagaimana kita tidak bisa menjaga amanah yang dititipkan pada kita dengan baik hingga ketika kita merasa pasti ada masanya kita merasa aduh kok anak saya seperti ini kok saya sudah berusaha kok masih seperti ini nah kalau dalam situasi seperti itu tetap bapak ibu kembalikan kepada Allah artinya apa tetap doa itu tetap harus utama jangan jangan lupa untuk selalu mendoakan anak-anak kita saya kalau habis sholat saya saya sebut nama mereka saya bacakan fatihah agar ruh mereka itu tetap terjaga ketika mereka saya tahu mereka sedang misalnya apa ya sedang mengalami sesuatu yang besar atau atau ujian atau apa saya sholat tahajud khusus untuk mereka saya puasa untuk mereka jadi insyaallah dengan begitu apa ya mudah-mudahan Allah itu ya selalu selalu ya ikut campur begitu ya artinya ya justru kita itu kan selalu menghatikan bahwa apa yang kita lakukan itu semoga diridai Allah dan Allah itu saya tekanan pada anak saya Allah adalah membuat skenario terbaik untuk kita jadi makanya saya bilang yang penting kamu protes yang penting kamu berusaha hasilnya itu urusan Allah kalau misalnya kamu sudah ingin meraih sesuatu sudah berusaha kok gagal itu saya selalu menekankan pada anak saya skenario Allah kamu tidak disitu yakin bahwa ada skenario lain yang kita belum tahu sekarang tapi sudah Allah siapkan untuk kita jadi jangan lupa itu ya jadi kalau tadi kan kita bicara teknik-teknik yang bisa jadi apa ya ya itu sangat-sangat subjektif juga ya artinya apa yang saya lakukan mungkin belum cocok juga untuk orang tua yang lain tetapi kita memiliki kesamaan bahwa kesadaran anak itu adalah titipan Allah sehingga doa itu menjadi utama sebagai orang tua oke terima kasih itu aja Masya Allah terima kasih banyak untuk closing statement yang luar biasa kita diingatkan lagi Bapak Ibu bahwasannya anak-anak dan semuanya semuanya sebetulnya adalah titipan Allah yang mesti kita jaga dan kita didik sebaik mungkin gitu ya kalau memang ada hal-hal yang diluarkan dari kita maka tawakal adalah menjadi kuncinya seperti itu baik terima kasih Beratnas terima kasih Budiana terima kasih Bapak Ibu saya selaku moderator pada acara hari ini mohon maaf apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan salah dan kurangnya seperti itu ya oh ya ada sedikit sedikit informasi setelah ini ada sedikit sesi untuk wali murid jadi untuk wali murid SMA masa depan mohon untuk stay di Zoom terlebih dahulu termasuk Budiana dan Budiana juga setelah sesi ini saya tutup untuk para peserta yang lain boleh meninggalkan forum terlebih dahulu baik mari bersama-sama kita akhirin dengan membaca Alhamdulillah dan doa kebaratul majelis Alhamdulillah Armin Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah hadir terima kasih Bapak Ibu monggo Bapak Ibu dari SMA kita akan punya forum khusus untuk mungkin nanti bisa lebih luasa ke Buratna dan juga ngobrol-ngobrol sharing-sharing ya dimohon untuk stay disini sebentar Bapak Ibu wali murid SMA masa depan menanti buka puasa bersama buka puasa bersama secara virtual mungkin ini mungkin ya udah 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 silahkan Bapak Ibu mungkin ini berikutnya khususkan untuk Bapak Ibu untuk mendalami diskusi kita hari ini tentang bagaimana mendorong anak untuk mandiri dan dan mempercewakan Bapak Ibu dari SMA masa depan cuma membuat ini mongga Bapak Ibu dari wali murid SMA masa depan mungkin yang tadi pertanyaannya belum sempat terjawab boleh raise hand atau menulis kembali di chat ya harus bertanya boleh sharing kan Bapak Ibu juga ya boleh boleh sharing juga yang luar biasa ya sehingga kita bisa saling memuatkan mongga mongga Bapak Ibu mumpung ada pembicara yang luar biasa siapa aja nih ada ibunya umunya Faris dan Umar ada ada B ya gitu oh iya ini ada Widi udah ada pertanyaan harus oh iya sebentar oke baik mungkin ini dari Pak atau Bu ya ini Pak atau Bu Witi mohon maaf izin bertanya Bu kenalnya nyaman lengkap iya Bu oh iya izin bertanya Bu bagaimana tips dan trik menghadapi anak yang overthinking overthinking ya mungkin tadi ya anak intro mungkin saya jawab dulu sambil menunggu Buratna kembali ya mungkin oh iya mongga Bapak Ibu oh iya mute mute ini suaranya mute ya iya saya cuma ganti posisi tempat duduk capek ini ada pertanyaan nih bagaimana mengajapi anak yang overthinking tadi ya pertanyaan pertama ya iya nanti sebelum Buratna saya jawab dulu jadi anak itu overthinking itu karena apa ya karena tadi ada yang juga yang bertanya di depan kenapa kok bisa begitu kok bisa anak itu overthinking gitu ya overthinking itu bahasa anak sekarang sih tapi lebih lebih banyaknya itu jadi sebenarnya mekanismenya itu kayak gini ya Bapak Ibu apa yang kamu rasakan nah itu yang sering kita ini apa saya ajarkan ke anak-anak gitu ya kelihatan gak ya saya terlihat Bu ya ini jadi sebenarnya kan jadi sebenarnya kan apa yang kita rasakan itu tergantung pada apa yang kita pikirkan nah itu kan kuncinya sebenarnya gitu ya jadi apa yang kita rasakan tergantung pada apa yang kita pikirkan makanya orang disebut overthinking itu karena kemudian anak orang banyak berpikir itu kalau banyak berpikir itu artinya adalah tadabur tavakur gitu bagus ya tapi kalau ini artinya adalah kemudian membuat perasaannya macam-macam kegelisahannya itu ya tidak pada tempatnya kecemasannya tidak pada tempatnya gitu itu sebenarnya mekanisme yang biasanya negatif negatif otomatik top jadi pikiran negatif otomatis nah itu biasanya terjadi kenapa kok bisa begitu ya itu banyak ya dari bagaimana kita dibesarkan bagaimana lingkungan kita itu semuanya mendukung menyumbang untuk itu gitu jadi nah bagaimana cara menghadapinya ya jadi kalau kita itu jadi lebih sebenarnya kita melatih dia untuk punya pikiran yang positif tapi kan itu tidak mudah gitu ya gimana caranya caranya ya tentu saja kalau dia curhat dengan kita kalau kita ya dengan dialog gitu ya dengan kalau orang tua itu ya dengan ini ya kita berusaha untuk jadi anak-anak itu perlu ditunjukkan pada realitas bahwa apa yang dia pikirkan itu hanya gailan pikiran dia kenyataannya itu tidak begitu apa yang dia pikirkan itu ya hanya di pikiran dia kenyataannya tidak seperti itu itu perlu ditunjukkan berbagai ya pelan-pelan harus ditunjukkan kayak gitu jadi misalnya contoh nih mungkin konkretnya kayak gini anak saya itu ada yang suka nanti aku nggak mau pakai celana ini nanti pada kayak gini nanti di sekolah kayak gini kayak gini kayak gini gitu ya banyak banyak pikiran gitu terus kita justru caranya pokoknya membuat orang jadi kan hubungannya dengan cermas sebenarnya itu caranya adalah mengekspos mengeksposur gitu ya jadi mungkin Bapak Ibu ingat ingat-ingat saja cerita saya ini bahwa caranya membuat orang itu fobia ular itu sembuh itu caranya adalah mendekatkan dengan ular kira-kira kayak gitu prinsipnya kayak gitu itu prinsip dalam terapi psikologi kayak gitu jadi kalau tadi ada anak yang nanti celananya gini justru kita buat dia pakai celana itu ke sekolah terus nanti ternyata ternyata enggak orang-orang enggak bilang kayak gitu itu sangat membantu dia untuk merevisi pikirannya membuat jadi segala sesuatu overthinking itu sebenarnya dipelajari tidak ada bayi lahir itu langsung overthinking gitu ya ini mekanis-mekanis itu dipelajari dan segala sesuatu yang dipelajari itu sebenarnya bisa di unlearn kalau kita bisa belajar hal baru jadi misalnya gini kita itu takut bicara di depan umum nah itu caranya justru membiarkan dia memberi kesempatan dia bicara di depan umum kayak gitu karena apakala kita bertahan di situasi yang kemasung itu kalau kita bisa bertahan maka lama-lama kecemasung itu akan beri dan akhirnya kita akan belajar hal baru ternyata enggak semengerikan yang aku lihat itu juga kita lihat di beberapa anak progres yang baik di beberapa anak di SMA itu seperti itu jadi yang takut-takut macam-macam itu justru kita beri kesempatan ternyata bisa menunggu sebetulnya kalau dalam grand besarnya itu karena kenapa anak sekarang itu mudah overthinking karena mereka kebanyakan nonton YouTube artinya mereka itu kurang literasi kurang literasi terus nontonnya kan hal-hal yang di medsos itu kan apa istilahnya apa sih agak-agak bombastis superbola gitu-gitu itu loh yang muncul di medsos itu kan begitu intinya hukumnya kalau di medsos itu yang ahli itu kalah dengan yang populer betul tentu benar kayak gitu ya buratna itu pengikutnya berapa seribu gitu itu kalau posting mungkin enggak ada yang baca kalau orang populer influencer meskipun belum tentu benar itu akan terlihat betul iya makanya itu karena apa karena literasi yang kurang jadi monggo kita kembalikan bahwa anak itu harus selalu ikrok mau membaca membaca dengan dengan membaca itu mereka akan apa ya lebih lebih tenang gitu ya memahami sesuatu itu tidak tidak gerusak-gerusuh tidak emosional begitu ya karena sudah terlatih untuk memahami sesuatu dengan penuh pertimbangan penuh apa ya banyak wawasan begitu loh kan kalau overthinking itu kan karena selalu ini tahu buddiana informasi itu berjalan seperti sumbu pendek kalau ini mesti gini kalau ini mesti gini kan gitu ya nah dan itu hanya dilawan dengan rasionalitas yang tinggi dan salah satunya dengan literasi betul-betul sekali betul sekali karena kadang-kadang overting itu karena kurang wawasan ya betul betul sekali ya ya oh ya baik terima kasih berat berat dan kemudian kemudian ini ada pertanyaan yang mungkin menjadi kegelisahan kita semua gitu ya bagaimana supaya anak-anak itu tidak menolak kegiatan-kegiatan gitu ya atau tidak bosenan kalau ya mungkin ini menjadi problem gitu ya bagaimana anak-anak remaja itu biasanya kalau dikasih kesibukan itu ya itu tadi yang ngelumnya capek ngelumnya gak ada waktu dan sebagainya bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak bosenan dan tidak menolak kegiatan-kegiatan yang sebetulnya bermanfaat gitu Bu untuk mereka ya ya memang itu tantangan ya bagaimana kegiatan itu harus menarik buat mereka dan istilahnya kan gitu ketika dia berminat kemudian suasana hatinya seneng bahkan secara fisik seharusnya capek pun tidak dirasakan bisa begitu loh ya kan artinya kalau anak seneng itu ya saya ingat anak saya itu waktu SMA itu meskipun tidak boarding tapi pergi setengah tujuh pulang setengah sepuluh malam tiap hari jadi dia dia bilang saya sampai ini kamu itu kok apa sih orang kerja aja ada jam kerja itu gak kayak kamu ya itu sampai yang pulang sekolah ikut honti nanti basket nanti teater belum lagi kalau kepanitiaan kepanitiaan itu kayaknya sih semua anak saya tapi cowok-cowok terus ya gitu deh pokoknya semua dan itu fisiknya gak apa-apa gitu padahal kita ngeliat oh yurah kesel toh gitu jadi karena apa karena seneng ya kan jadi silahkan dibuat dibuat untuk anak-anak itu menyenangi kegiatannya sehingga tidak ada alasan capek gitu ya mungkin mungkin perlu dilibatkan mereka untuk juga menjadi IO kegiatan mereka sendiri mungkin ini berat maksudnya itu kan tadi mungkin dari eksternal gitu ya artinya bagaimana kalau misalnya ternyata kegiatannya juga sudah menarik dan sebagainya itu kan sebetulnya dari pribadinya juga butuh adanya motivasi internal gitu ya sehingga karena kan kalau kita menghadapi sesuatu tidak bisa enaknya terus gitu ya ada masa-masa dimana tentu tantangan-tantangan seperti itu nah bagaimana supaya anak-anak ini punya motivasi internal jadi teguh meskipun tantangannya berat itu mereka tetap berjuang itu kira-kira gimana Bu mungkin beratna jadi mungkin gimana responnya kalau di telepon ah aku bosen bu ini banyak banget gak boleh main game di sekolah jawabannya gimana gitu loh Bu gimana ya soalnya saya itu ke Alhamdulillah semua anak saya gak ada yang mengeluh begitu jadi artinya justru saya dan bapaknya itu harus nyetop-nyetop gitu loh anak saya itu pada overdoses kegiatan apa ya yang bikin mereka tidak punya inisiatif untuk ya itu itu kembali ke kalau saya lihat dari Bu Ratna mungkin karena kan selalu menanamkan visi besar gitu ya jadi selalu memaknai segala tantangan itu positif kan tadi dari cerita-ceritanya gitu ya jadi Pak saya pikir mungkin itu juga kunci ya jadi kekompakan antara apa antara sekolah dan orang tua itu disitu ya tadi kan apa guru mengeluh kok anaknya gini ya kita berusaha untuk nah itu gak boleh gitu ya itu gak berkah gitu ilmunya kayak gitu misalnya kayak gitu meskipun kan itu debatable kan aku ini gitu ya kan aku juga melakukan kegiatan yang positif misalnya sama-sama positif tapi kan itu sesuatu yang memang kemudian langsung ditindaklanjuti ya jadi saya pikir mungkin gimana caranya biar gak bosenan kalau anak lalu bosen ya kita ini gitu motivasi seperti kata buratna tadi kalau kita gak bisa dimanapun kerja pun yang kita sudah ini ya tetap ya kayak misalnya kita ya buratna senang ya jadi dosen itu ya senang-senang aja karena itu pilihan kita tapi kan ya tetap ada misi saya paling capek tuh ngoreksi kalau tak ya nilai siapa ya wah ini banget pusing gitu-gitu ya itu kan tetap ada kan ya tetap ada hal-hal yang sebetulnya kita gak terlalu suka di dalam pilihan sanggung jawab untuk saya memberi feedback murid saya gimana caranya kalau tidak tinggal nilai tidak mungkin Anu ya ini saya lebih ke teknis ini ya kegiatan-kegiatan ekskul di SMA masa depan gitu kah ya ini ibunya ini saya bertanya bagaimana biar anaknya gak bosenan gitu justru nek bosenan biasanya terus pengen nyoba kegiatan ini kegiatan itu ya itu ya kan ya tak kira nek kaitannya mungkin jenis kegiatan SMA masa depan itu gimana caranya biar membuat anak-anak bersemangat ya mungkin ini ini gak ini ya Mbak Diana gak tahu usul saya ini bisa diterima atau gak cocok misalnya begini misalnya sama-sama ada kegiatan ekskul apa gitu ya di SMA masa depan karena remaja itu kan seneng ini ya seneng bertemu dengan orang baru atau tempat baru gitu ya mungkin kadang ya JAK inilah apa dibanding ke sekolah lain cerita-cerita atau melihat kegiatan itu mungkin itu menarik gitu loh jadi artinya kan mereka ada unsur excited-nya gitu ya itu cuman kendalanya kita pandemi pandemi ya yang benar-benar melayakan kita kita selat di masjid kampus itu saya langsung mikir wah ini kayaknya menarik banget nih kalau anak-anak sering-sering jajak tapi kan masalahnya kita restriksinya pandemi itu gitu ya 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 betul-betul menjadi terbatas ya artinya kan kembali ke ini sih Mbak Diana yang penting kebutuhan remaja itu apa gitu loh jadi kita kita matchkan apapun yang kita programkan untuk anak-anak itu dengan kebutuhan remaja gitu jadi biasanya itu loh misalnya lomba misalnya atau kalau anak saya teter gitu terus mau pentas itu turun sekolahan gila kau nih maksudnya itu hal yang membuat dia semangat gitu baik mungkin satu lagi Budiana dan Muratna mohon izin bertanya dari sebentar dari siapa dari namanya My Halal Kitchen ya kapan kapan kita harus melibatkan psikolog profesional ketika kita melihat anak tidak memiliki motivasi untuk maju karena sejak pandemi anak-anak mengalami learning loss dan menjadi kejanduan kini ya oke ya saat dia tidak bisa saat dia tidak bisa melakukan tugas-tugasnya yang yang utama dengan baik ya artinya saat dia tidak bisa mengatur mana yang penting dan tidak penting ya dia akhirnya kembali ke apa ya mengalami kelambatan gitu lah ya harusnya kan ada kemajuan tapi ini malah kelambatan dan itu sangat mengganggu dan bahkan ketika ya ada unsur merusak diri nah itu harus dibantu oleh profesional kalau saya jawabannya ketika orang tuanya udah bingung kalau sudah kalau nggak bingung ya diatasi sendiri nggak harus ke sekolah kan kan udah tahu masalahnya kecanduan yaudah jangan dikasih game diputus dari itu sumber kecanduannya kan gitu ya terus diajak jalan-jalan kegiatannya banyak semuanya di alihas kalau nah kalau itu bingung orang tuanya bingung sudah nah itu berarti saatnya ada orang ketiga yang ketiga memberi insight gitu ya nah kayak gitu ya sebetulnya ya kalau anak kita usia-usia remaja seperti ini itu sudah bisa diajak bicara jadi kalau saya ya misalnya anak saya begitu menurut kamu kamu akan seperti itu sampai kapan gitu itu aja saya bertanya kamu akan seperti itu sampai kapan gitu artinya kita tidak langsung jangan gitu ayo berhenti gini-gini enggak ya kan tadi prinsipnya Mbak Diana bilang dia bebas memilih kan nah dia bebas memilih tapi sambil kita warning gitu kamu kamu akan seperti itu sampai kapan itu kan jadi dia mikir kenapa kok harus punya kebatasan waktu ya sebetulnya kan dia sudah tahu gitu kita enggak usah bilang kamu kan enggak mungkin kayak gini terus masa blablabla kan enggak gitu jadi saya hanya bertanya kamu akan seperti ini sampai kapan nah kalau dia menjawab oke sampai akhir bulan ini ya sudah itu yang kita pegang oke kalau kamu kesulitan kira-kira apa yang bisa ibu bantu apa yang bisa kita bantu untuk untuk biar kamu bisa juga apa bisa lebih baik gitu ya jadi kadang orang tua itu suka menyalahkan anak tapi tidak memberikan solusi misalnya gini kenapa kok main game karena dia kesusahan pelajaran nah kesusahan pelajarannya padahal kan bisa kita ajak bicara oke gimana ya caranya biar kamu gak susah kamu bisa belajar sama temen bertanya guru atau perlu guru less atau apa gitu loh jadi intinya adalah kita mengajak dia untuk berpikir solusi problem not escape from problem ya jadi kadang kan perilaku-perlaku itu kan escape from problem karena dia sulitan ngerjain matematik engagement itu jadi mereka itu butuh butuh didengar problemnya apa dan kita gak usah gak usah banyak bicara tentang main gamenya karena kalau saya main game itu kan tadinya cuma iseng karena banyak waktu luang terus ya itu tadi ada juga kemungkinan karena dia kesulitan pelajaran jadi kita kembalikan saja pada hal-hal yang yang penting gitu ya insyaallah kalau kita sudah fokus ke situ dia gak akan gak akan kepikir main game lagi gitu loh tanpa tanpa harus kita suruh gitu jadi kadang kan gini ya kadang kita menyuruh ya gini deh logika sebenarnya gini deh kita itu gak suka lagu dangdut misalnya tapi kalau tiba-tiba disuruh nyanyi eh yang keluar dangdut lagunya gitu kan karena apa karena justru ketika kita menanamkan aku gak suka aku gak suka itu malah malah memanggil otaknya itu memanggil lagu dangdut jadi yang diingat lagu dangdut kan gitu ya jadi kalau gak suka lagu ya sudah berarti kita kasih lagu-lagu pop lagu apa gitu sehingga paham ya maksud saya analogi ini ya jadi misalnya dia bilang dia gak suka apa gitu gak usah dibahas gitu gak suka sesuatunya itu gak usah dibahas terus karena begitu dibahas malah justru gak ilang-ilang gitu tapi langsung saja kita kasih pengalihan apa itu yang lebih positif dan itu itu yang kita support kita apa ya kita fasilitasi katakanlah begitu sehingga lama-lama kan apa yang ingin kita hilangkan perilaku-perilaku yang ingin kita hilangkan itu akan hilang juga gitu tanpa ada effort dia harus harus menerima intruks indoktrinasi harus menghilangkan gitu mudah-mudahan segera saatnya bisa dipahami ya oh iya oke apa pun Buratna ini satu lagi Masya Allah tadi Bu Diana ini ngechat berkali-kali saya gak sempat membacakan ya Buratna izin bertanya pengalaman Buratna jam belajar anak yang efektif itu jam berapa kemudian apakah anak harus diikutkan lomba untuk mengasah motivasi mereka menjadi pemenang ada dua pertanyaan G oke yang pertama jam belajar anak saya itu bebas karena tiap anak punya gaya belajar sendiri-sendiri jadi misalnya anak saya yang pertama itu dia auditory jadi dia kalau belajar harus sepi karena harus sepi dia habis isa tidur nanti jam dua jam tiga bangun karena sepi dia baru bisa masuk tuh kalau belajar anak kedua saya kinestetik bisa bayangin kinestetik gak bisa diem belajar tuh sambil dribble bola sambil main robot sambil main lego pokoknya duduk lima menit aja susah saya tidak marah tapi yang penting oke jadi kadang kakaknya itu yang kamu gak mau baca saya bilang udah coba di ini di bahasa Jawa dibedei dia bilang sudah belajar mungkin kita gak lihat tapi ya siapa tahu dia dibedei ya isok isok abeh maksudnya ya memang gitu tiap anak ada terus anak ketiga saya visual visual itu apa ya tekun menulis jadi catatannya rapi suka buku catatannya itu sampai ini saya mungkin agak hiperbola tapi bisa dicek itu temennya satu sekolah itu ngopi catatannya dia saking rapinya dan anak saya itu memang jadi saya kalau pergi ya mohon maaf bukan sombong saya pergi ke luar negeri itu saya kalau ngoleh-ngoleh dia ya paling pokoknya spidol spidol satu rangkaian yang isinya 30-40 warna itu dia suka karena itu akan menghiasi catatannya itu visual ya dia juga suka bikin-bikin apa gitu ya gambar video pokoknya visual nah jadi untuk jam belajar saya tidak pernah membatasi terserah mereka kemudian kalau apakah cara memotivasi itu harus dengan lomba ya enggak juga sih lomba-lomba apa ya lomba itu betul membantu anak kita untuk tidak hanya memotivasi saya melihat nilai positif lomba itu yang pertama melatih keberanian melatih melatih keberanian juga melatih jiwa dia apa yang harus apa yang harus dia responkan ketika menang dan apa yang harus dilakukan ketika kalah itu dua pengalaman yang sama pentingnya kalau enggak lomba kan enggak tahu kemudian lomba itu esensinya akan melakukan yang terbaik jadi kami itu juga suka lomba di rumah itu misalnya saya menerapkan yang nilainya nanti ketika rapotan yang nilainya paling bagus nanti berhak beli bukunya banyak jadi kita langsung ke toko buku misalnya yang yang nilainya paling bagus boleh ambil buku tiga yang enggak yang lain dua misalnya gitu atau dan juga saya mengajak mereka jadi gini saya ingin mengenalkan mereka bersyukur gitu ya jadi ketika rapotan itu saya biasanya ngajak anak-anak itu ke KR KR itu kan di kantor redaksinya itu ada suka baca KR itu kan mesti ada ya halaman yang tentang anak-anak yang kurang beruntung atau orang tua yang sakit yang apa itulah yang dompet KR nah dompet KR jadi kita kalau datang ke kantor KR itu kan bagian dompet KR itu ada filenya kan jadi satu buku besar gitu yang ini yang ini anak-anak saya suruh milih yang nilainya paling bagus boleh nyumbang misalnya dua orang atau tiga orang dari yang itu bukunya di dompet KR kemudian yang lain ya satu atau dua gitu kemudian rupiahnya juga saya yang ngeluarin tapi saya ingin mereka bersyukur bahwa ketika mereka senang itu harus ingat sama orang lain yang sakit biasanya yang dipilih anak-anak saya itu saya padahal gak nyuruh ya tapi akhirnya yang mereka pilih itu yang sama umurnya dengan masing-masing gitu jadi anak saya yang waktu itu misalnya kelas dua SD tujuh tahun gitu ya yang dia pilih anak tujuh tahun oh ini bu kasihan nih tujuh tahun kayak aku tapi kanker gitu-gitu nah dia dia milih nyumbang yang itu nanti yang gede jadi apakah itu termasuk lomba ya bagi saya ya itu artinya adalah kita bisa menerapkan berlomba-lomba dalam kebaikan itu sangat sangat variatif gitu ya tidak hanya lomba ansih yang kejuaraan gitu ya tapi dalam melakukan banyak hal ayo kita lakukan yang lebih baik lebih baik mudah-mudahan bisa menjawab sekarang lebih tidak tinggal kita di berkong kenapa berkong sekarang lebih mudah mencantau berkong tinggal di Instagram banyak iya banyak betul betul kalau sekarang lebih banyak pilihan itu yang paling baik bisa dipilih iya Kak Ros mungkin sudah jam setengah sudah banyak yang pamit nih iya Meratna dan Budiana juga mau berbuka ya kita semua berbuka sebelumnya tadi Mbak Zakia katanya ada yang mau disampaikan saya persilakan ya monggo Mbak Zakia terima kasih terima kasih sekali ini mohon maaf menganggap ibu sendiri cuman mungkin saya mau sharing apa menutup sedikit yang saya saya rasakan sebagai anak gitu ya selama saya remaja saya pikir yang paling ini memang ini ya yang paling terasa itu memang kita sering sekali diajak diskusi makan dari itu makanya kenapa di SMA masa depan juga kita ya Budiana minimal sejam telpon setiap minggu itu karena memang saya merasakan sendiri kami sering diajak diskusi termasuk misalnya yang tadi pertanyaan gimana ya kok misalnya anak saya ngeluh banyak sekali tugasnya terus habis itu gak bisa main game gak bisa main gak bisa apa mungkin yang bisa saya share waktu apa yang saya rasakan waktu itu sebetulnya ibu saya orang tua kami itu jarang hanya menasehati tapi juga sering bercerita maksudnya diskusi itu sering cerita saat ini beliau-beliau itu sedang berjuang apa maksudnya ketika ibu saya ibu saya ibu sekarang lagi sibuk ini nih ngisi membantu recovery anak-anak yang korban apa misalnya nanti bapak saya cerita sedang terlibat proyek apa yang kemudian tantangannya disitu apa jadi disitu kami sendiri itu juga melihat dan mendengar langsung oh bapak ibu saya itu juga berjuang untuk sesuatu jadi kami pun mungkin kami jadi terasa ini ya saya juga ternyata saya gak berjuang sendirian nih misalnya ini di sekolah banyak kegiatan atau apa itu ya memang dan akhirnya memang pada akhirnya kalau dibilang kata ibu saya kayaknya kok sampai malah gak bisa nyetop gitu ya kegiatannya apa itu jadinya malah kami itu sama saya dan adik-adik itu juga saling sharing sampai sekarang pun masih ya meskipun saya sudah punya anak gitu saya selalu sharing ini sekolah punya kegiatan apa adik-adik saya juga sharing dia sedang aktif kegiatan apa temannya masalah masalah yang terjadi di sana apa itu kita semua sharing satu sama lain jadi saya pikir itu yang mungkin hal-hal kecil yang bisa bapak ibu lakukan juga mungkin ya kalau misalnya telpon bisa sambil sharing dan tidak hanya cerita tapi juga melibatkan kami gitu untuk misalnya gini ini sekarang ibu lagi ada problem nih lagi ada masalah nih ternyata ada teman yang begini menurut kamu bagaimana jadi itu tadi sudah dicontohkan beberapa ya melibatkan jadi kami itu tidak hanya sekedar pendengar pasif tapi juga pendengar aktif gitu oh ternyata opini kami itu counted ya maksudnya opini kami itu berharga ya jadi kalau ada masalah tentang satu misalnya adik saya yang tadi introvert sekali itu ya adik ternyata kita baru adaptasi nih di boardingnya kira-kira kita bisa ngapain ya gitu terus ibu tanya ke kakaknya yang pernah boarding emang kalau di boarding seperti apa nanti dia cerita biasanya itu kayak gini-gini bu mungkin bagusnya mungkin dia bisa diminta gini-gini nih nanti tanya lagi ke saya kalau menurut kamu gimana jadi setiap anggota keluarga itu dilibatkan dan dia ada diskusi sehingga itu tadi ya secara nggak langsung ternyata berdampak gitu ke kami bahwa kami itu sama-sama berjuang kami itu juga dilibatkan dan kita tuh ya ibaratnya semacam jadi proyek keluarga ya satu sama lain walaupun melakukan hal-hal yang mungkin masing-masing tapi terasa terasa saling mendukung dan saling dilibatkan dalam proyek satu sama lain tersebut mungkin itu yang bisa saya tambahkan dan ini juga mungkin terkait dengan proyek liburan ya Bapak dan Ibu karena kami juga liburan ini melihat liburan ini waktu yang sangat berharga ketika Bapak Ibu bisa ketemu langsung ya nggak cuma telepon tapi ketemu langsung dengan anak-anak yang tadinya sudah lama di asrama saya pikir ya sekolah memberikan proyek liburan ini sebenarnya hanya wahana ya sarana gitu tentu saja kalau Bapak dan Ibu punya diskusi sudah punya diskusi-diskusi lain yang menggairahkan yang juga bisa memotivasi anak atau memberikan semangat-semangat positif baru ke anak tentu saja nggak masalah bisa ditambahkan sendiri cuman memang ini sebetulnya ya itu tadi ihtiar kami untuk bisa bekerjasama dengan Bapak Ibu bahwa ini ada isu-isu yang kami lihat marah gitu di anak-anak yuk kita sama-sama sekolah dan orang tua bisa meneguhkan kembali ini value-value yang kita terpengkati untuk didik anak-anak bersama mungkin itu Ibu-Ibu Bapak Ibu dan Budian maaf ini jadi sudah mau buka mungkin silahkan saya kembalikan ke Kak Ros baik terima kasih Mbak Zakia untuk tambahannya mungkin kalau masih ada pertanyaan atau yang perlu diskusikan saya boleh saya boleh menambah sedikit ya oh ya boleh jadi kaitannya dengan tadi tuh nanti kalau liburan orang tua diharapkan lebih banyak berkomunikasi ya saya cuma ngasih saran apapun cerita anak jangan reaktif jangan reaktif misalnya anak bercerita oh sama tuh ada temanku yang gini-gini-gini ya kita kita dengarkan dulu kita dengarkan sambil oke menurut kamu kalau dia seperti itu gimana terus atau terus reaksi teman-temanmu gimana atau apa jadi kita enggak langsung oh memang dasar temanmu itu gini-gini nah itu itu sama aja mengajari anak kita menjadi overthinking ya kan ya jadi mungkin cerita gurunya Bu Ratna ya boleh ya Mak Ros itu nanti tugas banyak banget sampai aku enggak bisa jajan iya iya jadi dan juga ini jadi yang pertama jangan reaktif yang kedua saya enggak tahu ya tapi ini kayaknya memang sangat jarang ini orang tua sekarang itu guyon humor humor sama anak itu orang tua sekarang enggak tahu kenapa ya agak susah gitu padahal guyon humor itu sangat-sangat membantu anak untuk menjadi dekat dengan kita ya jadi enggak selalu pembicaraan itu harus serius-serius gitu ya ya kita kita juga guyon-guyon aja nanti kalau misalnya ada persoalan yang kira-kira agak berat ya sambil ya kan enggak harus diselesaikan saat itu mungkin oke coba deh kita pikirkan lagi ya ya gini-gini misalnya jadi ibaratnya sebagai orang tua itu memang kita harus apa ya dituntut untuk lebih dewasa pasti ya tapi juga apa bisa menenangkan gitu terima kasih baik terima kasih Bu Ratna untuk tambahannya baik Bapak Ibu rasanya sudah masih kurang sebetulnya ya tapi karena memang waktunya terbatas dan kita juga harus sekedar berbuka puasa jadi mungkin bisa disambung lain waktu jangan lupa untuk tetap mengikuti webinar oh iya siap Bu jangan lupa untuk terus mengikuti special session untuk orang tua gitu nanti dengan Pak Bagus ya tentang sensing mentality sensing culture oh iya baik ya jangan lupa Bapak Ibu untuk tetap mengikuti webinar-webinar SMA masa depan ya sehingga nanti diskusinya bisa terus belajar baik terima kasih Mbak Sekia terima kasih Beratna terima kasih Budiana terima kasih Bapak Ibu sekalian mari kita akhiri Alhamdulillah diskusi kita pada sore hari ini dengan Bapaknya Hamillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin baik saya selaku moderator mohon undur diri karena lebihnya saya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih